Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Terima kasih sudah mengklik video ini Selamat datang dan selamat datang buat teman-teman semua Yang ada dari Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia dan lain sebagainya Kali ini kita akan membahas tentang 10 insiden yang memalukan Artis Tapi malukan Ya terjadi kepada selebriti ketika Persembahan live itu kebanyakan Perfect gitu kan Tapi disini ada 10 insiden 10 kejadian yang tidak mengenakan Seperti itu, penasaran kan bagaimana Jadi langsung saja kita simak bersama Let's go Amin Iya dah Oh iya Cuma dia tengok Beberapa insiden memalukan yang terjadi Kepada beberapa selebriti ini ketika persembahan live Dan sebelum itu, kami perlukan bantuan anda Untuk search kami di Facebook Jangan lupa like Situ follow Diva Gojiz Tell you all Oh Sedap suara dia Hello you all Diva Gojiz in the house Sebelum itu, jangan lupa untuk klik pada butang subscribe Dan juga butang loceng yang comel ni Apa yang beri hari ni Jacqueline Victor jatuh tergolek Siapa tak kenal akan penyanyi bersuara lantang ini Pemenang kepada rancangan reality Malaysian Idol musim pertama Jacqueline Victor Pernah jatuh tergolek dalam satu persembahan live Ketika namanya diumumkan oleh Misha Omar Untuk persembahan seterusnya Jacqueline berjalan masuk ke pentas Tapi tak tahu apa yang jadi Tiba-tiba jatuh tergolek Sakit lah Okay Oh Kesian Sakit lah tu Memang sangat memalukan Tapi Jacqueline memang profesional Tetap teruskan dengan persembahan Dan sebelum nyanyi Jack minta kepada penonton Untuk Jangan lupa Zianazine lupa lirik Kadang-kadang bila dah banyak sangat lagu Korang ingat senang ke Nak ingat semua lirik Itulah yang terjadi kepada penyanyi popular Dengan trademark angkat kening Zianazine Ketika persembahannya dalam semi-final juara lagu Ziana menyampaikan lagu runut bunyi Kepada Maria Mariana Korban cinta Dalam sedap dok nyanyi Tiba-tiba Ziana tersalah lirik Yang sepatutnya rangkap seterusnya Belum habis lagi Korbankan cinta Rasanya waktu tu Memang Ziana kecewa sangat Dan terus berpaling ke belakang Namun masih meneruskan nyanyiannya Sedih lah juga you all Sebab lagu tu pun my favorite Jadi kalau kita udah nyanyi gitu kan Tapi salah lirik Atau lupa lirik itu Memalukan sekali Maksudnya kayak gitu tuh ngeblank aja gitu Jadi bikin kita malu Tapi kalau kita profesional Maka setidaknya membuat sesuatu hal Entah micnya dikasih ke penonton Dan lain sebagainya itu Itu salah satu solusi yang jitu Lanjut lagi Kay Bahar pegang mic terbalik Kalau maksud Idayu pegang mic macam Kejap-kejap-kejap Kay Bahar Kay Bahar tu kan Ni korang ingat Kay Bahar tak boleh challenge ke Dalam satu persembahan live Kay ketika itu baru je nak feeling-feeling Untuk sampaikan lagu berhantunya Dulu Tapi mungkin kerana terlalu feeling Kay tak perasan yang mic di tangannya Dipegang secara terbalik Oh kasihan Kasian Kay Bahar ni memang Dia bermuda yang berbakat lah Kalau menurut saya Kasian tu Oh Jatuh Tapi mungkin tak perasan akan keadaan pentas ketika itu Tanpa sengaja Telah terjatuh ke bawah pentas Oh Sakit lah Kejap-kejap-kejap Kita tengok sekali lagi Oh Semoga berbat Alhamdulillah lah Nasib banget you all Kayn Misha Omar Dalam satu persembahan live yang sama dengan Jacqueline Victor Tak tahulah apa yang agaknya masalah stage hari itu Sampai Jacqueline Victor pun boleh terjatuh Misha Omar juga melalui masalah yang sama Tapi bukanlah sampai terjatuh Cuma kaynnya tersangkut Ketika menyampaikan lagu runut bunyi pun tiang Harum Sundar Malam Berjudul pulangkan Tapi nasiblah Misha pandai cover Apabila menyedari kaynnya tersangkut Misha duduk semula Dan menarik kaynnya Lepas tu perform macam tak ada apa-apa yang berlaku Kelas Kak Mej Dato' Vida hampir terjatuh di gegar berganza Siapa yang tak kenal dengan Ratu Gimik Melayah Dan juga judawan kosmetik ini Dato' Sri Vida Terkenal dengan trademarknya Ku putih, ku putih Baru lah putih Gelagat Dato' Vida memang selalu saja menghiburkan Satu masa ketika bersama dengan host gegar berganza di atas pentas Dato' Vida cuba menyanyi Dan agaknya mungkin terlalu excited Oh, excited Oh Hasil Adira feeling menyanyi Mike terjatuh Orang tengah feeling-feeling menyanyi Tiba-tiba jatuh pula Mike Itulah yang berlaku kepada pelantun lagu pujaan hati Adira Pada sesi nyanyian ketika itu Adira menyampaikan lagu pujaan hati secara akustik Dalam keadaan Adira sedang menyanyi sambil menutup mata Tanpa disedarinya Mike di depannya terjatuh ke bawah Namun Adira masih meneruskan nyanyiannya Tanpa menyedari yang Mike-nya dah pun terjatuh Tapi bila dia sedar Ku terindah Sedak lah soalan ni Ziana Zing terlempah Mike Kalau Kai paham nyanyi sambil pegang Mike secara terbalik Kak Ziana kita lagi dahsyat you all Tak mainlah Mike terbalik-terbalik ni Terlempah terus Tapi nama pun terlempah Bukan sengaja you all Dalam satu perjukan fashion Ziana membuat persembahan dengan penuh bertenaga Tapi tiba-tiba tak sengaja terlempah Mike you all Selepas saja persembahan Kak Ziana yang ditemukan selepas itu mengatakan Tangannya agak licin disebabkan lotion yang dipakainya Oh Oh Nasib lah Masa kena kepala orang you all Asad Mutoh terjatuh Penyanyi remaja yang Keren eh Asad Mutoh Pernah menjadi viral Dek kerana terjatuh Dalam satu fashion show Prima Valley Pada ketika itu Asad muncul di atas pentas berpakaian baju Sampai membuat beberapa aksi lucu Namun kemudian Ups Terjatuh Nampak macam sakit je Namun kemudian dibantu oleh beberapa mereka yang lain ketika itu Kesiang pula you all Adira jatuh atas pentas Kesiang pula you all Adira jatuh atas pentas Silap hari bulan terjatuh Itulah akisah yang berlaku kepada Adira Baru saja selesai membuat persembahan Dan mau keluar dari pentas Tiba-tiba terjatuh Oh kesiang Host dia pun tertawa Gelak lah Oh Ini ada korea-korea lah macam tu Kalau lah jadi gak kurang ya Macam mana kurang nak cover Malu Aku malu Dan terus berlalu Oke you all Oke guys sudah selesai Itulah tadi 10 insiden memalukan yang terjadi kepada selebriti ketika persembahan live Dan ini khususnya di Malaysia Teman-teman ketika ditanya kalau ini terjadi kepada kita gimana Ya kayaknya malu sih Ya yang terpenting adalah kita harus profesional Jadi kalau memang terjatuh ya kita memang minta tolong Atau memang bisa di handle dengan kita sendiri yaudah kita handle seperti itu Dan semoga kita semua diselamatkan oleh Allah SWT Sehingga kita menjadi orang yang senantiasa sehat Ya kan Juga dijauhkan daripada penyakit Seperti itu Amin Ya Rabbul Alamin Bye guys Cukup sekian saja Reson kali ini Semoga bermanfaat Dan semoga terhibur Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh